Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Benarkan, nama saya Sonese Bangara dari FM20C Di sini saya akan belaskan tentang Sigizium cumini atau yang disebut tanaman jamlang Pengertian Sigizium cumini Jamlang adalah buah yang berasal dari pohon bernama sama Yaitu pohon jamlang Pohon yang menghasilkan buah mirip dengaru ini Memiliki nama dalam bahasa Indonesia Yaitu jambu juwat, jiwat, dan juwat padi Hasiat Pohon jamlang mempunyai banyak sekali manfaat dan hasiat Untuk kehidupan Indonesia Hasiat ini juga cukup beragam termasuk untuk kecantikan Namun pemanfaatan paling utama adalah Sebagai tanaman herbal untuk menghasilkan berbagai penyakit Yaitu mengobati jerawat, mengurangi risiko kanker, menyatkan jantung sebagai antiseptik, dan meningkatkan imunitas Batang pohon jamlang mempunyai ciri khas kokoh dan tubuh menjulang Pohon jamlang dapat tumbuh pada kisaran 10 hingga 20 meter Selain kokoh dan tinggi, batangnya juga cukup tebal dan pertumbuhannya sering bengkok dengan percabangan yang cukup banyak Daun jamlang berwarna hijau dengan sistem pertumbuhan menyirip Jika diperhatikan segilas, secara fisik daun jamlang cukup tebal dan lebar Tangan tangkai daun kurang lebih memiliki panjang 1 cm sampai 3,5 cm Bentuk daunnya mirip daun baji yang mengkilap Tangan panjang antara 7 cm sampai 16 cm Dan lebarnya kurang dari 9 cm Bunga jamlang adalah jenis buah majemuk yang mempunyai bentuk malai Bunga jamlang ini tumbuh dari bagian ketiak daun tepat di bagian ujung percabangan Bentuk dari kelopak bunga jamlang mirip lonceng dengan warna hijau muda Sedangkan makwatannya menyerupai bula telur yang memiliki benang sari dalam jumlah banyak dan mengeluarkan aroma harum Bunga jamlang mempunyai panjang sekitar 2-3 cm dengan bentuk lonceng Buah ini akan berwarna hijau pada saat masih muda Lalu berubah menjadi merah keunggungan hingga agak kehitaman setelah masak Rasanya cenderung asam sampai manis dengan sedikit-sedikit rasa sepat Pada pengawatan kali ini ditemukan pragmen rambut penutup dan epidermis dengan pabasaran 10 per 0,25 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya